Namanya kalau diri keterangannya Pak Siewir. Sederolun seorang nelayan asal Myanmar, Usan Win, ditemukan mengapung dengan pelampung di badannya, kawasan perairan Idirayu Aceh Timur. Ia diselamatkan kru kapal motor Jalur Harapan Makmur dan kini diserahkan kepada pihak imigrasi. Usan Win diketahui sudah terombang ambing selama 21 hari dan ditemukan dalam kondisi dehidrasi berat. Sebelum tiba di darat, Usan Win mendapat pengobatan dan ikut serta melaut selama 11 hari bersama kru kapal motor Jalur Harapan Makmur. Usan Win, Sederolun mengaku melompat dari kapal bersama 11 rekannya karena berusaha melarikan diri dari penyergapan pihak keamanan India saat hendak pulang dari Laut Andaman ke Myanmar. Orangnya sangat lemas, dan dia untuk berdiri pun memang tidak sanggup. Tidak sanggup, memang sangat lemas. Dan dia minta sama kami untuk makan, menu, kondisinya memang sangat lemas. Dari Idirayu, Saini Hendry, Serambi on TV seorang India, dia lompat. Ditangkap lah ya. Yang sempat seorang lagi, mereka ada dua pas orang. Satvers work. Satvers work. Satvers work, sayang career. Satvers come uncono na siku. Satvers work. Sedanskan saya lebihências,